Dengan adanya virus corona yang katanya menyebar di mana-mana bahkan hampir di seluruh dunia Dan gara-gara corona kita utamanya umat islam terkena dampak konorah Jadi gara-gara corona kita konorah silaturahim Konorah salaman, konorah ketemuan, konorah kumpulan, konorah nangmasjid, konorah sholat jamaah, konorah pengajian, konorah sekolah Dan dampak corona ini bukan hanya di dunia saja Sampai ke alam kubur Jadi karena corona Tahlilan sepi, yasinan sepi Jadi penghuni alam kubur itu telat kiriman Saya baru dapat chattingan dari sana Mereka semua pada lengar-lengar Sehingga ngomong-ngomongan seakan jane Lapa cak kok susah Ya ampun telat kiriman Karena apa? Corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala alathina min qablina Rabbana wala dhuhammilna ma la taqta lana bih Wa'afu anna waghfir lana warhamna Anta maulana fan surna ala ala alqawmil kafirin Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al malikul haqul mubin Wa'ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ash'adiqul wa'adil amin Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa maulana muhammadin Afdalil khalqi ajma'in Wa'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbish rahli sadiri Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Waj'alli waziran min ahli Rabbana ftah baynana Wa bayna qawmina bilhaqi Wa anta khairul fatihin Amma ba'ud Sadat alafadil Mashayikhuna ala'izaa Wabimuqaddamihim Murabbi hadhal mu'ahad Fadilatil mukarram Romo qiyai haji Nasrullah bakir Dipunyai Beserta keluarga dalam Dan segenap Dewan kepengasuhan Pondok pesantren Terbiya Tukta Labah Yang dimuliakan Yang sama-sama kita ta'zimkan Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Pondok pesantren Terbiya Tukta Labah Majelis Asatid Seluruh Pengurus pesantren Sebagian Mutakhirijin Mutakhirijat Yang berkesempatan khaldir Yang sama-sama kita hormati Teristimewa Adik-adik Santri Putra Dan Santri Putri Yang saya cintai Yang saya banggakan Juga para jamaah Yang mengikuti majelis Mulia pagi ini Secara virtual Dimanapun berada Adamakumullah Firahmatihi Waridah Alhamdulillah Hari ini Kita diizinkan oleh Allah Untuk mengikuti Satu majelis yang sangat mulia Dan insya Allah Penuh barakah Majelis Zikra Mawlidin Rasul Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dirangkai dengan Hormat Hormat Hawl Al-Maghfur Al-Maghfur Virus Corona Virus Corona yang katanya Menyebar di mana-mana Bahkan hampir di seluruh dunia Dan gara-hormat ini Dan gara-gara Corona Kita Utamanya umat islam Terkena dampak Konora Jadi Gara-gara Corona Kita Konora Silaturahim Konora Salaman Konora Ketemuan Konora Kumpulan Konora Tanang Masjid Konora Solat Jamaah Konora Pengajian Konora Sekolah Dan dampak Corona ini Bukan hanya Di dunia saja Sampai ke alam kubur Jadi Karena Corona Tahlilan sepi Yasinan sepi Jadi penghuni alam kubur itu Telat kiriman Saya baru dapat chattingan dari sana Mereka semua pada lengar-lengar Sehingga ngomong-ngomongan Sakan jane Lapa cak kok susah Ya ampun Telat kiriman Ada apa Corona Bahkan Dampak Corona Bukan hanya Melanda manusia saja Para malaikat pun Terdampak Dalam kondisi normal Biasanya kan Pengajian Pengajian di mana-mana Yang dihadiri ribuan jamaah Ada majelis tikir Ada majelis istighosah Ada majelis sholawat Dengan jamaah ribuan Nah sekarang semuanya sepi Jadi malaikat-malaikat Karyawan pengajian Karyawan istighosah Karyawan sholawat Itu sementara dirumahkan Nanggur Ironinya Kondisi semacam ini Membatasi kita Dari menuntut ilmu Yang memang agak aneh Kalau Mal dibuka Tapi Sekolah ditutup Tempat-tempat wisata Dibuka Pengajian tidak diizinkan Kita berharap Kita berdoa Mudah-mudahan Situasi semacam ini Kembali normal Amin Para santri Dan seluruh jamaah Hari ini kita Menghormat Kelahiran Pemimpin agung kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang itu wajib hukumnya Dalam sebuah hadis kudsi Allah berfirman Lawulaka Lawulaka Ya Muhammad Ma khulakutul aflak Andaikan bukan karena Engkau Wahai Muhammad Aku tidak akan Menciptakan Jagad Raya semesta Jadi kalau bukan Karena Muhammad Allah tidak akan Menciptakan dunia Kalau bukan karena Muhammad Allah tidak akan Menciptakan syurga Allah tidak akan Menciptakan neraka Allah tidak akan Menciptakan seluruh Makhluknya Termasuk kita Manusia Jadi Wumpuh Moga Mergokan Jeng Nabi Kita manusia ini Tidak diciptakan oleh Allah Seluruh Makhluk Diciptakan oleh Allah Itu karena Baginda Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Adik-Adik Adik santri Sering Ketika Solawat Bilqiyam Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Rasulullah itu Disebut Arusal Khafiqaini Kemantene Dunyu Akhirat Kemantene Golongan Luruh Jin Menungso Rasulullah itu Kemanten Jadi Allah Menciptakan Jagat Raya Semesta Dan seluruh Makhluknya Itu karena Allah punya Kemanten Yaitu Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Gambarannya Kayak Ada orang Punya Hajat Mantu Karena Anaknya Jadi Mantene Karena Ada Mantene Maka Segala Sesuatu Dipersiapkan Oh my Diapii Mergo Mantene Dekorasi Ditekak Tukang Rias Ditekak Tukang Sonsistem Tukang Soting Ditekak Mergo Mantene Gaya Panganan Macem Macem Jenis Masaan Jenis Menu Mergo Mantene Undangan Datang Menghormat Mergo Mantene Makanya Rasulullah Itu Akhlaknya Juga Kayak Mantene Dari Semua Yang Hadir Dalam Acara Mantene Yang Paling Mulia Mantene Pejabat Selevel Apapun Datang Ke Acara Mantene Tetap Kalah Mulia Sama Mantene Bupati Teko Acara Mantene Lunggu Tetap Nangisor Lunggu Tetap Mantene Gak Oleh Mentang Mentang Dati Bupati Nekan Acara Mantene Mantene Dilorot Mudun Pangkatnya Dukur Aku Gak Bisa Maka Apapun Pangkatnya Level Apapun Jabatannya Gak Ada Yang Mengalahkan Rasulullah Sallallahu Anehi Wasallam Jadi Sampaian Kalau Gambarkan Akhlaknya Rasulullah Itu Kayak Mantene Cara Jalannya Sangat Berwibawa Cara Bicaranya Santun Senyum Lihat Orang Kalau Lagi Jadi Mantene Ngomongan Kalem Selalu Menyunggingkan Senyum Tidak Mantene Bengk Mantene Gendeng Walaupun Di forum Mantene Itu Ada Orang Yang Sangat Dibenci Bahkan Musuh Yang Sekalipun Datang Mantene Tetap Senyum Rasulullah Ngadepi Mungsuh Senyum Itu Rasulullah Dan Memang Akhlaknya Rasulullah Itu Mantene Mantene Disiap Panganan Macem Macem Makan Makan Tidak Mantene Lalu Nang Kuwade Tidak Ma'am Paling Saksendok Sakspucuk Sendok Tidak Padahal Seluruh Makanan Disiapkan Untuk Mantene Tapi Mantene Makan Makan Tidak Mantene Lalu Kuwade Tidak Makan Sakspiring Munjung Kontek Mantene Jadi Rasulullah Itu Rela Aku Yang Menderita Asal Umatku Bahagia Biar Aku Yang Sengsara Asal Umatku Merasakan Kemuliaan Dan Bahagia Sepintas Saja Maka Wajib Hukumnya Memperingati Maulid Nabi Dan Kalau Menurut Saya Secara Pribadi Peringatan Maulid Nabi Itu Tidak Harus Di Bulan Rabi Awal Saja Malah Saya Menyarankan Kalau Bisa Peringatan Maulid Nabi Itu Diadakan Setiap Hari Supaya Penceramah Penceramah Ku Laris Apa Mana Koyuk Ngini Koyuk Nek Dan Setengah Tahun Lebih Masya Allah 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 Sali Ala Muhammad Coba Ketika Rasulullah Lahir Malaikat Menyambut Dengan Gembira Bersukarya Bahagia Sementara Setan Mau Bangkel Kawel Makanya Sederhana Lek Ono Uwong Kuk Seneng Karo Peringatan Maulid Seneng Karo Ajaran Maulid Berarti Bolo Malaikat Lek Ono Uwong Kuk Seneng Karo Ajaran Maulid Seneng Karo Peringatan Maulid Berarti Bolo Masjur Sekali Riwayatnya Adik Manusia Yang Paling Terkutuk Di Jagad Semesta Ini Bahkan Dilaknat Allah Dan Itu Diabadikan Dalam Al-Quran Adalah Abu Lahab Abu Lahab Menung Seng Dipisui Karo Kusi Allah Tabat Yada Abila Habi Watab Dan Itu Membacanya Enggak Boleh Harus Mantap Watab Itu Sangking Gergetenya Allah Sama Abu Lahab Di Awal Dipisui Tabat Tabat Itu Waduh Aku Gak Pantes Ngomong Nol Pokoknya Misuh Siapa Ngomong Contoh Ini Tidak Usah Contoh Lah Ini Kiyai Kiyai Siapa Leman Halus Ciloko Kurang Neman Si Anik Aslin Tabat Yada Abila Habi Watab Abu Lahab Yang Langsung Dilaknat Sama Allah Dipisui Ambil Gusi Allah Itu Ketika Mendengar Habar Kelahiran Muhammad Yang Adalah Keponakannya Dia Sangat Gembira Sehingga Si Pembawa Berita Suwaibah Aslamiyah Yang Notabene Adalah Budaknya Sendiri Begitu Memberi Kabar Wahai Tuhanku Abu Lahab Keponakan Kamu Telah Lahir Laki Laki Saking Senengnya Punya Keponakan Lahir Laki Laki Sepuntan Bener Keponakan Ku Laki Laki Kamu Saya Merdekakan Langsung Dibebaskan Budaknya Sehingga Barokahnya Itu Setiap Hari Senin Hari Dimana Rasulullah Dilahirkan Abu Lahab Diringankan Siksanya Dari Neraka Sanda Blek Blek Abu Lahab Sake Elek Elek Abu Lahab Seneng Kalau Kelahiran Kanjeng Nabi Setiap Hari Senin Siksanya Diringankan Insyaallah Saka Nakal Nakal Lewong Paciran Agak Level Kalau Abu Lahab Enggak Nggak Tidak Tidak ada yang level Sama Abu Lahab Bagaimanapun Ada Keimanannya Kalau Yang Sebejat Abu Lahab Saja Diringankan Siksanya Apalagi Bagi kita Orang-orang Yang beriman Insyaallah Dibebaskan Dari Adab Neraka Barokai Maulid Nabi Muhammad yang kedua kita menghormat haul seorang ulama besar muassis pondok pesantren ini adik-adik santri dalam Islam ada istilah tabaqatul awliya ada tabaqatul ulama tabaqatul awliya eskalasi para wali saya ngomong eskalasi itu faham ya astagfirullah ayu oon gini tingkat-tingkatan dari para wali jadi waliullah itu tingkat-tingkat para wali itu bukan hanya dalam satu level tidak dalam satu tingkat yang sama tapi ada tingkat-tingkatan istilahnya eskalasi para wali tingkatan yang tertinggi disebut wali yul aqqob wali kutub sampaian kalau dengar wali kutub itu jangan bayangin kutub utara kutub selatan aku nang pikiranmu lak pandalan wali kutub itu wali tingkatan tertinggi sa'ndunya dalam satu zaman hanya satu dalam satu masa sa'ndunya wali kutub itu cuma satu jadi kalau ada orang ngaku wali kutub dua yang satu mesti palsu selama wali kutub ini masih hidup Allah tidak akan mengangkat wali kutub yang lain baru setelah wali kutub itu wafat Allah mengangkat wali kutub lagi kayak Imam Zainal Abidin Sayyid Muhammad Al-Baqir Syekh Junid Al-Baghdadi Ibn Atta'illah Asakandari mereka beliau-beliau itu tidak satu zaman tidak satu masa tingkat di bawahnya namanya wali yul a'immah kalau wali yul a'immah itu sa'ndunya dalam satu masa jumlahnya selalu dua wafat satu Allah segera mengangkat satu lagi wali yul a'immah di bawahnya lagi ada wali yul autad kalau wali yul a'immah itu kuotanya jadi Pak Haji Subur bukan cuma haji yang ada kuota itu tapi wali juga ada kuotanya wali yul a'immah itu dalam satu masa sa'ndunya jumlahnya selalu empat kemudian di bawahnya ada wali yul nukoba jumlahnya selalu tujuh dalam satu masa sa'ndunya jumlah itu di bawahnya lagi ada namanya wali yul nujabah itu jumlahnya selalu dua belas kuotanya wali yul nujabah itu dua belas di bawah itu ada wali yul abdal yang jumlahnya selalu empat puluh wafat dua Allah mengangkat lagi dua pokoknya jumlahnya selalu empat puluh dan yang paling banyak namanya wali yul murid kalau wali yul murid ini tak terbatas dari mana eskalasi para wali itu diukur para jamaah sekalian eskalasi atau tingkat-tingkatan para wali itu diukur ukurannya dari wirainya zuhudnya dan takrubnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lepas dari itu semua ciri khas para wali itu satu khasyiat Allah takut kepada Allah jadi ciri ini wali malahnya orang yang nyuguhi ngombe halo halo lihat aku dong ciri ini wali nikku wadi nang gusti itu waliyullah kalau waliyul murid wadi nang SPP sama uang gedung nah di luar itu dalam tingkatan linier ada disebutkan anna allaha akhfa awliya'ahu fima baynan nas ini yang kita harus sangat berhati-hati sesungguhnya Allah merahasiakan wali-wali kekasih-kekasihnya di kalangan manusia jadi ada wali-wali kekasih-kekasih Allah sehingga ini disamarno ambik gusti Allah tidak diketokkan jadi tidak ketara ono wali-wali gusti Allah sehingga ini disamarno di kalangan manusia makanya kita harus hati-hati sehingga kita tidak boleh merendahkan orang lain kita tidak boleh memandang remeh sama orang lain satu bisa jadi orang yang kita pandang rendah bisa jadi orang yang kita remehkan di hadapan Allah jauh lebih baik daripada kita tidak boleh tidak boleh remehkan Allah atau bahkan kita tidak tahu boleh jadi orang yang kita remehkan itu kekasihnya Allah Allah sehingga islam memberikan tuntunan sudut pandang dalam agama memandang orang lain siapapun dia kita harus selalu menilai lebih baik daripada diri kita kita harus selalu memandang diri kita lebih jelek daripada siapapun ini namanya sikap tawadu jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain jangan pernah memandang diri kita lebih baik daripada orang lain ini sikap pandangan dalam islam kita kalau melihat orang yang lebih tua dari kita kita harus selalu merasa kita lebih jelek itu orang sudah sepuh tentu ibadahnya jauh lebih banyak daripada saya tentu amalnya lebih banyak daripada saya tentu beliau pahalanya lebih banyak daripada saya berarti beliau lebih baik daripada saya kalau kita melihat orang yang lebih muda apalagi anak-anak kita juga jangan pernah merasa lebih baik itu masih sangat muda itu masih sangat kecil dosanya masih sedikit lebih banyak dosa saya ketika kita melihat orang yang pinter orang yang alim melakukan kesalahan itu orang melakukan kesalahan tapi dia alim dia pinter ngerti caranya tobat dia akan segera nyusuli dengan amal kebaikan kalau dia kalau kita melihat orang bodoh melakukan kesalahan kita harus memandangnya dia melakukan kesalahan dalam keadaan bodoh ancah ini dia ini gak ngerti lakui loh ngerti kok balik-balik salah understand Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih udah ringkas-ringkas saja yang kedua kalau para wali itu ukurannya dari wirai zuhudnya dan takorubnya kepada Allah sedangkan toba qotil ulama eskalasi para ulama itu tidak diukur fi waraihi wazudi wa takorubhi ilallah tapi diukur fi mautihi eskalasi para ulama itu diukur dari kematiannya makanya adik-adik dan seluruh jamaah kalau kita membaca karya sebuah kitab pasti nanti disitu akan dicantumkan pengarangnya siapa dan disebutkan al-mutawafah tahun wafatnya kayak contoh kitab fathul mu'in itu pengarangnya asyikh zaynuddin al-malibari ini yang gak tahu dikira sayh zaynuddin al-malibari pengarang fathul mu'in itu orang Jogja rumah sana al-malibari itu malioburu padahal malibari itu India bagian barat itu nanti akan ditulis pengarangnya sayh zaynuddin al-malibari al-mutawafah tahun wafatnya ibn hajar al-askolani al-mutawafah ibn hajar al-haytami al-mutawafah jalaluddin as-suyuti al-mutawafah pasti jalaluddin al-mahalli al-mutawafah yang disebut adalah tahun kematiannya jadi kalau ada kitab disitu kok dituliskan pengarang terus al-maulid itu percetakannya ngawur karena eskalasi para ulama itu memang diukur dari kematiannya mana ulama yang wafat lebih dulu itu dianggap lebih maju lebih utama dan lebih keren makanya ada kiai kok untuk jahluk dua umur atau wil umur itu kiai tidak keren pengumuman kiai umurnya dua dua sering saya sampaikan dimana-mana sebagai gambaran ada dua tokoh besar ulama yang dua-duanya ini keluar dari pakem karena kalau ulama itu ada pakem adik-adik jika beliau namanya Ahmad itu menurut pakem mendapatkan alam lakob atau mendapatkan titel Syihabuddin jadi ulama yang namanya Ahmad Ahmad siapapun itu titelnya Syihabuddin selalu begitu pakemnya kalau namanya Muhammad sesuai pakem itu titelnya selalu Syamsuddin nah selain itu selain yang bernama Muhammad selain yang bernama Ahmad ya terserah mau pakai titel Syamsul A'imah mau pakai titel Al-Arifbillah mau pakai titel Al-Mutawakil Allah Al-Mu'tasim Billah macam-macam kalau yang sebelah sana itu misalnya jadi tokoh itu kayaknya titelnya Wal-Iyadzubillah dua ulama ini keluar dari pakem yang satu namanya Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Asfahani pengarang kitab Gayatul Ikhtisar atau yang terkenal dengan sebutan Takrib kitabnya tipis tapi luar biasa beliau namanya Ahmad tapi titelnya bukan Syihabuddin beliau diberi titel Syihabul Millah satunya namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali beliau namanya Muhammad harusnya kalau sesuai pakem titelnya Syamsuddin tapi beliau titelnya Hujatul Islam oke kok gak patah nyaut ya oh nyaut 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 oke dua ulama ini sama-sama hebat ini saya akan ceritakan eskalasinya ya Imam Abi Suja pengarang Takrib lahir tahun 1047 Hijriah beliau wafat tahun 1197 Hijriah jadi usianya 150 tahun panjang banget usianya halo sementara Imam Ghazali lahir di tahun 1060 Hijriah wafatnya pada tahun 1111 Hijriah dalam usia 51 tahun dua ulama ini menangi dalam satu zaman Imam Abi Suja lahir duluan tapi wafatnya belakangan karena usia beliau sampai 150 tahun Imam Ghazali lahir belakangan wafatnya duluan usianya cuma 51 tahun setelah Imam Ghazali wafat Imam Abu Suja itu masih hidup 86 tahun para ulama ketika menentukan ayyuhuma akdam bayna Abi Suja wal Ghazali mana yang lebih utama mana yang lebih keren antara Imam Abi Suja dan Imam Ghazali para ulama menyatakan Ghazali akdam Imam Ghazali yang lebih keren kenapa karena mati lebih dulu jadi yang kiai mati di si itu kiai keren cuma aku kalau kaya rule insyaallah kaya kaya gak apa-apa aku kalah keren gak apa-apa dua-duanya sama-sama hebat kalau dari sisi karya keilmuan Imam Ghazali menang kitab karya Imam Ghazali itu luar biasa sampai gak ada ulama yang bisa menandingi Imam Ghazali ketika meringkes kitab karangane Imam Haromen Imam Haromen itu punya kitab yang misalnya ditumpuk itu dari sini sampai tembus pelafon itu saking tebelnya kitabnya itu diringkes sama Imam Ghazali jadi tiga kitab Al-Wajis Al-Wasid dan Al-Basid tapi kalau dari segiri Allah menang Imam Abu Suja dua-duanya sama-sama hebat yang satu berasal dari Khurasan yang satu berasal dari Asfahan Imam Ghazali berasal dari Khurasan Khurasan itu tempat keluarnya Dajjal jadi nanti Dajjal itu keluarnya dari Khurasan sedangkan Asfahan itu adalah tempat pengayaan uranium nuklir kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran itu adalah Asfahan tempat pengayaan uranium nuklir yang paling ditakuti sama Amerika jadi sampai sekarang satelit pengintai keamanannya Amerika itu terus dihadapkan ke Asfahan takut diserang nuklirnya Asfahan Iran yang sumbernya di Asfahan Amerika yang katanya negara hebat super power ternyata takut sama nuklir kalah karena orang lamungan nuklir dimplok dati mbakso nah iya kan kalau kita kan nuklir dati mbakso ada mbakso nuklir ada mbakso granat orang Indonesia itu ternyata hebat yang lain gulanya gula biasa kalau kita gulanya pasir gulanya batu malah mbak mbak walaupun ayu-ayu menunggu ternyata sering ngeletisi kuping gajah pokoknya top orang Indonesia molen naik dimplok Allah ya karim oke kita lanjut karena acara kayak gini sekarang gak boleh lama-lama jadi masih ada waktu 10 menit lagi dari tingkat rialdohnya Imam Abu Suja lebih hebat setelah selesai ngarang kitab takrib beliau melepas baju kebesaran keulamaannya aleh profesi jadi nirakati kitab takrib melepas baju keulamaannya beliau beralih profesi jadi tukang sapunya raudoh tukang sapunya pesaryanya kanjeng nabi tukang sapunya masjid nabawi barokah rialdoe barokah tirakate syekh abisu tukang tukang sabu masjid itu dapat berkahnya satu tukang sapu masjid itu dongahnya mandi makanya zaman yang ingin 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 tukang sapu masjid benar tukang sapu masjid itu bahkan lebih utama daripada imam lebih utama daripada muadhin urutan urutan keutaman ada yang mengatakan imam sama muadhin itu lebih utama muadhin kok begitu ya iyalah imam itu tahu jadi imam itu datang jamaah sudah siap ibarat makanan imam itu tinggal ngelek wismateng kari ngelek lah muadhin itu yang ngumpulin yang racik masakannya yang ngumpulin jamaahnya lah tukang sapu yang bersihin tempatnya menyiapkan tempatnya coba ada jamaah ada imam ini masjid najis tak kena di sholat makanya tukang sapu masjid itu lebih utama daripada imam daripada muadhin kalau imam sama muadhin ada yang mengatakan lebih utama muadhin sehingga muadhin itu dapat keistimewaan besok di akhirat rasulullah gampang lehniteni tukang adhan untuk disyafa'ati cirinya apa at 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 waluhum anakon yaum al-kiyamah tadi tukang-tukang adhan itu besok pada hari kiamat lehernya panjang-panjang lehernya 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 panjang tapi bagus jadi kan jenapi lehernya nyafa'ati gampang wah umatku tukang adhan tukang adhan tukang adhan langsung dipanggili dilihat dari mana lehernya panjang panjang tapi nilai keutamanya masih kalah sama tukang sapu masjid sehingga tukang sapu masjid itu diberi keistimewaan satu dongannya mandi yang kedua nanti di syurga bidadarinya paling banyak soalnya mahrul hur kensul masjid maharnya bidadari itu nyapu masjid jadi tukang-tukang sapu masjid itu widadarinya paling wakih menenang suarga ini guru-guru ini profesi jadi tukang sapu masjid pun nah barokah riyadhoe imam abisuja nirakati kitab takrib mangkane pondok pesantren manapun atik gak ngaji takrib mesdi gak barokah dan tidak ada pondok pesantren salaf yang berani meninggalkan pengajian kitab takrib kitab imam ghozali yang sangat fenomenal itu ihya ulumuddin itu banyak dirubah-rubah oleh generasi sesudahnya kata yang berani merubah kita imam ghozali tapi kitab imam abisuja kitab takrib gak ada yang merubah padahal dihasil macam-macam disarai macam-macam tapi gak ada yang berani merubah barokah tirakat santri sakni wis doka kelem tirakat sakki ini salah satu keunggulan pondok pesantren dibanding lembaga-lembaga lain itu ada nilai yang namanya barokah Allahumma salli ala muhammad dan tempat pengkaderan para ulama itu ya di pondok pesantren bukan di tempat yang lain sehingga banyak orang yang penasaran terutama orang-orang luar negeri halo itu yang banyak penasaran sebenarnya pondok pesantren itu lembaga model kaya apa sih kok begitu hebatnya terutama di Indonesia pengaruhnya begitu besar terus penghuni pesantren komponen-komponen penghuni pesantren itu makhluk seperti apa kok begitu luar biasa nilai keistimewaannya sehingga mereka mengadakan penelitian ada sebuah buku yang judulnya The Educate all system in Javas pondok pesantren in educating of Qatar aku lagi ngomongin ke Yairul mesti gak paham soalnya aku Dewi gak paham mereka mengadakan penelitian akhirnya mereka itu terheran-heran begitu tahu kondisi pondok pesantren orang santren yang ngomodele tonton jemburis jemburis potongannya yang merot modol ada yang sarung ngepir lekturum melungker kemulan sarung ditutupi sirah sikil kebuka ditutupi sikil sirah kebuka kadang kopiah rupanya kaya ulu garangan terus rata-rata pernah kena penyakit yang namanya gudek maka aku yakin corona covid-19 gak berani masuk pesantren karena sudah dikuasai oleh virus gudek santri-santri gak usah di corona yakin kita punya imun yang kuat melalui zikir 80% imun tubuh manusia itu didapat melalui kekuatan spiritual namanya zikir ponder pesantren ini zikir apa mana setiap saat zikir zikir dan zikir insyaallah corona covid kt ini melebu nangkondok yakin yakin mesti kena ngonong ngonong kong gak tau zikir Allah mazili Allah Muhammad pondok yang kondisinya kayak gitu tapi sekarang pengaruhnya di Indonesia luar biasa dan melalui pondok pesantren pula berjuangan para wali yang diteruskan oleh para ulama termasuk Mbah Yai Mustafa mampu malik gerimbiang di Indonesia dari dulu masyarakat yang sama sekali gak kenal agama Islam ateis hindu buddha macem-macem 85% lebih memeluk agama Islam dan itu melalui perjuangan dalam wadah yang namanya pondok pesantren sehingga sekarang Indonesia ini menjadi negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia ini diantara jasanya pondok pesantren Saudi Arabia itu jumlah penduduk muslimnya cuma 35 juta Uni Emirate Arab malah cuma 20 juta Iraq 37 juta jadi jadi tiga negara itu andekan digabung jumlah penduduk yang beragama Islam gak ada separohnya Indonesia belum belum lagi jasanya untuk negeri ini coba dalam sejarah lihat adik-adik siapa yang membentuk TNI siapa yang membentuk tentara Jenderal Sudirman beliau itu adalah kepala madrasah dinia pengurus pondok makanya TNI wajib mendukung pondok pesantren karena cikal bakal TNI adalah dari pondok pesantren tepuk tangan cuma ini ini harus ini bisa wite sisan Allah Masih Allah Muhammad rintisan itu sesungguhnya adik-adik sudah dimulai dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba adik-adik baca sejarah Rasulullah masuk Madinah pertama yang dibangun adalah masjid yang disebut dengan masjid kubak nanti kalau adik-adik bisa pergi haji atau umrah pasti diajak ziarah ke masjid kubak masjid yang pertama kali dibangun dalam islam masjid kubak dan masjid kubak itu masjid yang biasa dijadikan Rasulullah untuk bermalam minggu jadi ternyata tradisi malam mingguan itu juga dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah punya tradisi malam mingguan setiap sabtu sore Rasulullah itu pergi ke masjid kubak kadang-kadang naik kendaraan kadang-kadang jalan makanya sholat dua rokaat di masjid kubak itu dapat pahala sama dengan ibadah umroh mudah-mudahan semuanya bisa ibadah haji minimal umroh kalau disini ada pemilik travelnya datang yang paling subur orangnya sesuai dengan namanya haji subur dengan sutra hidayah tour and travel saya sudah beberapa kali ikut beliau alhamdulillah pelayanannya nyaman kemarin Kiai kita Kiai Rul juga ikut beliau membayar membongga enggak roh aku ini sponsor ini lawu warang lho pak kaji lawu warang soalnya ini dirunggu orang santo ini dan alhamdulillah sekarang cabangnya sutra sudah dibuka di mana-mana saya juga siap dampingi jama'a sutra asal belum selesai tepuk tangan asal gratis aneh oke masuk ke kota Rasulullah membangun masjid Nabawi selesai membangun dua masjid ini adik-adik Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa coba baca dalam sejarah tidak ada doa istimewa dari Rasulullah Rasulullah baru mengeluarkan doa istimewa setelah menentukan raudah lokasi yang kurang lebih ukuran 12 x 16 meter dengan sabda beliau tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah raudah taman diantara taman-taman syurga selesai menentukan raudah itu Rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang itu diimami diamini oleh Muad bin Jabal diamini oleh Abu Bakar Siddiq Umar ibn al-Khattam Osman ibn Afan Ali ibn Abi Talib dan sahabat-sahabat mulia yang lain apa doa Rasulullah Allahumma kenapa sebab Makkah itu simbol ibadah sedangkan Madinah simbol ilmu pengetahuan ibadah sama ilmu lebih utama mana halo lebih utama ilmu karena ilmu tanpa ibadah tetap ada sedangkan ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima ilmu tanpa amal tetap ada tapi amal tanpa ilmu tidak akan diterima understand kata Rasulullah keutamaan orang alim mengungguli orang ahli ibadah keutamaan orang alim diatas orang ahli ibadah itu seperti keutamaanku kata Rasulullah diatas serendah rendahnya kalian Allahumma silih Allahumma ada lagi fadlul alim alal abid kafadlil qomri laylat al-badri ala seiril kawakib keutamaan orang alim ngalah orang ahli ibadah tapi gak alim itu keutamaan rembulan di malam purnama ngalah bintang bintang ayo bulan kalau bintang gedenti astagfirullah bulan kalau bintang gedenti lah iyalah anak kecil aja tau makanya anak anak kecil itu kalau nyanyikan bintang kecil gak ada tom bulan kecil orang yang ahli ibadah itu kalau dihadapkan sama orang ahli kecil sehingga ini lagi keutamaan ilmu yang nanti rintisannya adalah pondok pesantren dalam Al-Quran Allah memberikan pertanyaan yang itu tidak butuh jawaban kalau istilah ilmu balagoh nanti disebut istifham tangkir oke gini ya biasanya dalam Quran kalau ada ayat pertanyaan itu selalu diberi ayat jawaban contoh yas'alunaka anil anfal terus hanya kulil anfal orang jawaban yas'alunaka anil ahillah kulhiyyya mawaqiytu linnas orang jawaban yas'alunaka anil mahiyy kulh huwa adhan mesti orang jawaban tapi ini ada pertanyaan gak ada jawabannya kenapa karena memang gak butuh jawaban kulh hal yastaw alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun sehingga hal disini bermakna nafi semoga moga faham katakan wahai muhammad apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu ini gak ada jawaban sehingga hal bermakna nafi jelas tidak sama orang pintar kalau orang bodoh itu gak bodoh gampang gampang orang pintar sampai orang bodoh sembau orangnya gak bodoh gayanya gak bodoh tonton gayanya orang pintar ambil orang bodoh 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 melakuni gak bodoh tonton orang bodoh ambil orang pintar melaku mesti ambun gak bodoh ngomong gak bodoh orang pinter omongannya mengandung ilmu mengandung hikmah orang bodoh gedap berus maaf bayarannya gak bodoh yairul alim pintar wajh gak adek kerja lungguh yang dalam gak lapor lapor orang soan mesti ngomong pelopan iku oleh ngalah ngalah bapak mu gak apa orang gak teka kok macul yang sawah sampai rongulan yairul terima lungguh yang matang barokah 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 aku umpam orang pintar ngomong 1 jam pun tidik sampai hasil hasilnya mboy kengko oleh piro yuk arusian ayo bahan orang bodoh kok ngomong rongjam enggak oleh bayaran malah kadang-kadang diantemi uang kok turuni gak bodoh naumul alim khairun min ibadatil jahil sampik kok yang ini turuni wong alim iku luehapi tinimbang ibadah wong bodoh wong alim turu luehapi timbang wong bodoh ibadah ngapun ini ya ini kita angcap nanggungan santri-santriku sehingga gak ada santriku yang waning gugah nih aku turu turuni kiai luehapi timbangannya ngajinya santri yuk ini kini aku turun cip no yeh gak kurang ngajar arah-areh yuk ini kiai sari diobrak yuk ibadahnya gak sama ayatun min alim ahabu ilaya min juz in wahid min al jahil yairul moco saayat wong goblok moco saayat iku karo kanjeng nabi lueh disenengi yairul moco saayat wong alim moco saayat yairul misari moco bismillahirrahmanirrahim nooon seayat karo dirimu 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 moco saayat iku ganjarane akean yairul nooon makanya roto-roto kiai itu males kan tak darusan kuatir kakek yang ganjaran no kiai itu seruwegep tak darusan serugep kataman kur'an itu kiai gak pati pede sampe ngaponten ngaponten wong pinter ambik wong bodoh nyolongi aja gak bodoh nyopet, jambret, ngerampok iku penggawaian wong goblok wong goblok nyolong paling sih yang dicolong apa pete, iku pete gorong kecekel, wong kecekel disian makanya ada yang nyopet nyolong, jambret, ngerampok penggawaian wong goblok wong paling pirong 10 juta rong puluh juta wong pinter nyolongnya gak polpen serip wong miliaran bahkan triliunan lo ngono itu nang dindi lo dipanggil yang terhormat padahal maling maling ini lo dipanggil yang terhormat mergoh pinter makanya sama ngapati nyolong pinter odisi ngapati goblok goblok ini aja adik nyolong rugi diterus nombor ini ya Allah ya Allah ini kangen suasana pengajian film wajah kangen banget kangen Masya Allah ya pemerintah harusnya lebih bijak lah kenapa kemarin demo diizinkan pengajian kok gak diizinkan ini kan lucu tuh ya tepuk tangan tuh kalau menimbulkan kerumunan demo lah yang menimbulkan kerumunan tuh ya demo kan yang menimbulkan kerumunan kok diizinkan dimana-mana demo diizinkan ini pengajian kok belum diizinkan ayo misalnya alasannya demo kan dijaga sama polisi ya pengajian jokohan lah malah pengajian itu yang membina mental masyarakat dandani akhlaki masyarakat nambahi barokah demo ini gak ketepakan yang anarkis-anarkis itu malah ngerusak sembarang-barang ngerusak fasilitas yang ngerusak aturan kadang-kadang ini gak tepak ini gak tepak ini aturan juga gak apa-apa oke nah terus ya gitu terus no oke kenapa tempat antara dalemnya rasulullah sampai mimbarnya rasulullah disebut raudatul jannah taman surga ternyata karena disitu rasulullah mendirikan pondok pesantren maka semua pondok pesantren di permukaan bumi ini insyaallah besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk terbiatu tolaba santri ini kanjeng nabi ini ku kata dan dari berbagai berbagai wilayah berbagai daerah bahkan banyak dari luar negeri dari jauh-jauh ada santri ini kanjeng nabi yang dikata namanya salman al-farisi toko persia toko iran menduk di medina ada namanya suheb ar-rumi orang jerman menduk di kanjeng nabi ada bilal ben robah itu orang afrika menduk di kanjeng nabi maka ini jadi ukuran kiai disebut kiai serius kiai temen itu seperti santri ini itu kiai temen insyaallah kiai temen kiai nabi kiai nabi kiai nabi kiai nabi kiai nabi santri ini di Kalimantan di Sumatera di Sulawesi itu kiai temen kiai santri muda kiai nabi makanya kiai nabi kiai santri 14 kiai nabi kiai nabi kiai nabi kiai rambutnya kiai kiai nabi oke nah garwannya kanjeng nabi yang diajak ngasuh pesantren itu adalah Sayyidatuna Aisyah radiyallahu ta'ala anha sampaikan nabi ku inna haban nisa ilaya Aisyah wa inna haban rijal ilaya Abuha yang paling tak cintai Aisyah yang paling tak cintai Bapak ini Aisyah Abu Bakar Sitiq Allah Muhammad kenapa diantara istri-istri Rasulullah yang paling dicintai Aisyah memang Aisyah sangat cantik tapi tapi bukan karena itu Rasulullah paling mencintainya bukan bukan kalau soal kecantikan menurut riwayat Sayyidat Aisyah itu masih kalah cantik sama Sayyidat Sofiah jadi garwannya kanjeng nabi yang paling cantik parasnya itu Sayyidat Sofiah Abi Ayidat Sofiah Abu 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 seperti ini seperti ini kita coba, tidak kelihatan ayu seperti ini seperti ini itu tidak ada yang menghacung mengapa itu tidak ada yang menghacung seperti ini tidak ada yang berlaku seperti ini tidak ada, tidak ada tidak level tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku itu sampai dari gambaran orang Arab penyair-penyair Arab waktu itu mengatakan perempuan dikatakan cantik itu kalau sudah seperti Sofia jemilatun min ba'id malihatun min qariid atfaluhunna idha qamad wa a'zumuhunna idha qaadad saking ayuni Sofia dari jauh kelihatan cantik dari dekat kelihatan manis ketika berdiri nampak tinggi ketika duduk ngebe'i kursi wah saking montok tapi yang paling dicintai Sayyidah Aisyah yang paling gondoan Sayyidah Aisyah karena kanji nabi yang paling purian paling suka ngambek paling suka ngondok Sayyidah Aisyah gondoan tapi paling dicintai karena kanji nabi namanya pernah ngambek sering tapi kia ini di gondok biasa aja kanji nabi lo di gondok buju apa yang mau kanji nashrullah kanji nganwarza makanya makanya aku ini di gondok kalau bujuku ya biasa aja mau kanji nabi yang di gondok aku mau kanji nganwarza coba habis mimpin rapat perang tabuk rasulullah pulang agak terlambat kaya gilirannya sayyidah Aisyah terlambat setengah jam lah sayyidah Aisyah udah persiapan nyambut kedatangan rasulullah berpikir 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 begitu rasulullah datang assalamualaikum gak dijawab buka pintu langsung disuding sampeyan inikah yang katanya nabi nabi kok telat lu kanji nabi disuding aku marah ndak rasulullah menampakkan senyum yang sangat lembut jadi orang lanang itu kata 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 k yang diajak ngasuh pesantren sama Rasulullah, dari segi keilmuannya, walau ini diantara garwana kanjeng Nabi, yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah, jadi statusnya di samping istri, beliau juga membantu Rasulullah mengajar santri Allahumma sula'ala Muhammad dan maaf ya ini sekedar cerita dikit Sayyidah Aisyah itu gak tau cocok kalau putri kanjeng Nabi yang namanya Sayyidah Fatimah Al-Batul gak tau cocok soalnya Sayyidah Aisyah itu nyawang Sayyidah Fatimah itu ketok ibu ini ketok Sayyidah Khadija ya cemburunya itu selalu muncul ini manusiawi, Allahumma sula'ala Muhammad masak ya Sayyidah Aisyah itu kalau manggil Sayyidah Fatimah ya benata sayyib hei, anak Rondo pernah satu ketika Sayyidah Fatimah dipanggil kayak gitu nangis madul yang kanjeng Nabi abah kenapa tuh bu Aisyah itu lo bah jahat lapan tuh masak aku lo diceluk hei, anak Rondo lengun itu kalau kanjeng Nabi gak dihibur sabar ya, sabar sabar, sabar enggak malah diwuruhi caranya bantah lagi loh, kaya aku bisa ngomong ini malah diulangi kalau kanjeng Nabi ini tuh ya sop menem-menemaneh lihat sampai yang dikona nongono lihat saat adik saman dikona hei, anak Rondo jawaban gini nggih, leres ibukulo dinikah Rasulullah ancene wis Rondo tapi Rasulullah nalikon nikah kali ibu kulo Rasulullah tasik Joko ano Rondo kok dirabi Joko ini gak Rondo kempeling gak ngiro lah sampeyan bener isek perawan dinikah karo Rasulullah tapi Rasulullah nikah karo sampeyan kan wis Duda malah diulangi mba hantah dan ketidakcocokan itu ngapunten-ngapunten berlangsung sampe Syedah Fatimah sedo ketika Syedah Fatimah wafat kan Syedah Fatimah itu keluargane kanjeng Nabi yang wafat pertama kali nyusul kanjeng Nabi sebelum yang lain 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah Syedah Fatimah wafat Allah mazillah Allah Muhammad nalikon Syedah Fatimah wafat semua istri Rasulullah yang masih hidup takziah kecuali Syedah Aisyah boten derek takziah diprotes kali sohabat Bilal wahai Bunda Aisyah Syedah Fatimah wafat yang lain pada takziah jendengan kok enggak takziah sendiri apa jawaban beliau ini pelajaran pelajaran artinya pelajaran lak kadung rukun gak koyok rukunnya keluarga Pondok tapi lak kadung benturan dahsate gak koyok benturannya keluarga Pondok muka-muka Pondok ini tetap rukun sampe anak putu lengge rukunnya gak koyok rukunnya Pondok tapi benturan juga benturan Pondok Pondok ini satek benturan hmm medeni wong yang kera kiai padu kiai yang kerai palik mu ini gak berefek gak berdampak apa-apa Allah mahasilallah Muhammad nah diprotes kali sohabat Bilal nopo on jenengan kok enggak takziah jawabannya gini ya Bilal sayangnya kanjeng Nabi nang aku ipodo ambik sayangnya kanjeng Nabi nang Fatimah cintanya Rasulullah kepada aku sama besar dengan cintanya Rasulullah kepada Fatimah laukuntu badron fasyamsuha Fatimah walaukuntu syamsan fabadruha Fatimah andaikan aku bulan maka mataharinya adalah Fatimah andaikan aku matahari maka Fatimah adalah rembulan lah serengi ambik bulan ini aku gak oleh betul apa contoh surat yasin lasyamsuyambagilah antudrikal komar jadi serengi kalau bulan ini gak oleh ketemu makanya kiai itu ya no kiai serengi no kiai bulan terutama nekwaya pilkadan ini itu gak karena ketemu anggar pilkadan ini gaurang mari bulan kalau serengi gak mungkin bisa kumpul bulan itu bisa kumpul kalau lintang jadi bulannya bisa bentar kuadang lintangnya ketip-ketip jadi yang siji mendominasi liatnya ya ketip-ketip-ketip ngapun itu sedaya diri yae bahayai mustafa muka-muka diparingi rukun terus ada perjuangan ampun duh jamroh laswisan diterus nombor ternih tidak ingkas ya nah ini diantara kelebihani ilmu pengetahuan sehingga kalau sampean baca ayat wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil mungkar ke siji Allah mboten dawah wa ya'muruna bil wujub wa yanhawna anil haram mboten tapi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil mungkar apa artinya al-ma'ruf disini Allahumma silih ala muhammad biasanya anak-anak mengartikan memerintah kebaikan mencegah kemungkaran mencegah kemungkaran ini santri ya jomik ngonolah ngartaini al-ma'ruf disini dekat dengan satu urfan makanya kalau santri biasanya maknanya perkoro kinaweruan bagus dekat juga dengan ma'rifah yang itu lebih kearah ilmu pengetahuan misalnya umek diw gak ngerti no kok oke nah dari pondok pesantren pula lahir tokoh-tokoh hebat ulama-ulama hebat bahkan ya kalau kita mau jujur perintis dan pendiri negara ini adalah alumni-alumni pondok pesantren coba lihat pahlawan-pahlawan nasional itu rata-rata para ulama rata-rata para kiai pasukan yang santri-santri halo halo ada pangeran diponegoro beliau namanya aslinya abdul rahman beliau hafidhul quran kiai besar dengan jumlah santri banyak dan bahkan roto-roto pendiri-pendiri pondok pesantren itu mantan anggota laskare anggota pasukannya pangeran diponegoro ada kiai mojo kiai besar ada alibasha kiai besar di aceh ada tengku umar kiai berjuang sakgarwani punya dua istri satu bunyai cut nyakdin satunya bunyai cut mutia ada lagi cut tari cut keke cut merizka itu bunyai mardut belum sempat jadi bunyai udah keburu ketolak kiai kiai kok kiai kiai mbah Hashim Ash'ari yang mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang kemudian akhirnya pecah menjadi perang 10 November itu bisa mengkomando pasukan dari majelis jadi panglima perang mengomando dari majelis coba Mbah Yahya Abbas Buntet di medan perang di atas itu ada pesawat tempurnya sekutu tentara sekutu pesawat pesawat tempur Mbah Yahya Abbas Buntet itu ambil surban dia umat-umat surban ceblok pesawat coba naik kaji subur saya ngomong surban sirah ke sampel maka sesungguhnya para ulama para kiai dengan santrinya adalah pemilik kemerdekaan pemilik negeri ini yang punya kewajiban untuk selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Endol keheranan dari orang asing lagi itu ya Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau suku adat istiadat tradisi budaya kita tahu Indonesia ini terdiri dari 17.504 pulau belum lagi sukunya ada 714 suku bahasa daerah ada lali 111 atau berapa seribu pokoknya kelah lali kok tapi kok bisa bersatu utuh minim konflik itu berdasarkan penelitian mergo Indonesia itu ketunggon ulama ketunggon kiai dengan wadah yang namanya pondok pesantren coba dulu siapa yang pertama kali mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara Pancasila sebagai asas tunggal negara ini apakah ormas-ormas yang mengatasnamakan dirinya ormas modern enggak apakah ormas-ormas yang katanya maju modern yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal adalah kaum sarungan kaum santri pondok pesantren lesopo mengusulkan ketuhanan yang mahasiswa dulu kalau sesuai biagam Jakarta silah pertama kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya justru para kiai yang merubah indonesia ini enggak cuma orang islam orang agama disederhanakan tanpa mengurangi esensi nilai dari ketuhanan yang maha esah jadi nilai universal dari masing-masing agama diangkat ke permukaan halo dengan falsafah Pancasila yang menyatukan bangsa Indonesia yang berketuhanan yang mahasiswa yang berkemanusiaan yang adil dan berhadap menjunjung tinggi persatuan Indonesia berkerakyatan berkeadilan sosial sekali lagi nilai universal dari masing-masing agama diangkat ke permukaan kemudian setiap pemeluk agama bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya taat pada undang-undang dan tidak harus mengagamakan undang-undang maka Indonesia bisa bersatu hingga saat ini Alhamdulillah Alhamdulillah ini jadi kalau ditanya soal nasionalis lo jangan ditanya santri punya jiwa nasionalis meskip mulai meskip mulai bian oleh karena itu udah jam setengah 12 dilanjut gak oke kita tambah titik enggak usah sedikit saja enggak usah soalnya saya habis ini harus ke Madura mulai ada dikit-dikit acara cuman yoga wani belum berani terbuka ya bagaimanapun kita harus tetap taat pada aturan masih harus taat pada aturan nah jaman sekalian pada poinnya warisan pondok pesantren dari para ulama ini mudah-mudahan ke depan mampu melahirkan tokoh-tokoh yang solih-solihah tokoh-tokoh yang selalu membawa perbaikan untuk agama bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia terlebih Tarbiya Tutolabah pesantren yang kualitasnya insyaallah sudah diakui dan melahirkan banyak alumni-alumni yang sudah memperjuangkan agama di berbagai daerah mudah-mudahan pengasuhnya seluruh pengurus yayasannya asatid-asatidnya diberikan kekuatan lohiron bapak batinan diberikan kesabaran diberikan keikhlasan untuk terus memperjuangkan agama Allah ilah yaumil qiyamah amin Allahumma amin Allahumma amin santri-santri ini oleh barokah jangan pernah meremehkan barokah walaupun kelihatannya kasat mata walaupun kelihatannya barokah itu seakan-akan tidak ada tapi jangan ditanya orang pesantren ini panjang saya pernah mikir apa-apa ya santri itu oleh barokah padahal santri itu makhluk aneh santri itu padahal punya kebiasaan yang sulit ditinggalkan karena sulit ditinggalkan akhirnya sekalian dirangkul jadi budaya namanya ngasap memang seorang kia ini mulang di masjid pas menerang nobab tahrimul gosok al-gosobu utawing gosok itu minal kabah iri tetap setengah sangking jumlahi piro-piro doso gede jadi para santri ngasap itu doso gede habis ngajar kia ini mudun sandal hilang kalau santri ngasap sandal kiai mulai jadi juragan sandal subhanallah barokah pancana pancana barokah sesuatu yang kadang-kadang gak nalar mulanya sampai yang telaten di pondok yang janji orang orang lulus orang dinyatakan lulus orang dijin kalau romoyai orang diridani kalau romoyai aja mulai disik enggak enggak soalnya ridhani kia ini ku penting walaupun ilmu sundu langit paham winter sampai bisa ngeraji ngeraji angin sudah umum tapi ini tidak barokah tidak ridhani kiai muspro ilmu ilmu sia-sia pun waktu ini jam setengah dua belas terus adik-adik sekolah terus nonton ilmu digabung dengan nilai pengabdian yang itu insyaallah akan melahirkan barokah subhanakallahumma wabihamdik asyadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa adubu ilaik wafakannallahu ayyakum lima yuhib wa yardah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh